Hai Tepota kasihan deh lu hahaha ini Tomyam Mr. LC harganya berapa ya harga berapa sah Tomyam 35.000 wah mahal ya jaya 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 sobat LC ketemu sama saya lagi ada teman saya tapi nggak mau di-vlog sobat LC Wah ini Semarang udah mulai hujan tadi pagi saya berangkat beli ke pasar ya beli ikan ya ini maksudnya makan malam ya kan saya baru pulang ini tadi kehujanan dari tadi saya nggak ganti baju bawa-bawanya dingin biar nggak masuk angin ya kan saya mau pesen apa nih di Mr. LC lagi-lagi saya makan malam di Mr. LC ya Mr. LC itu jualannya seafood pokoknya pokoknya rajanya seafood lah lofter kepiting yang murah-murah juga ada menu paket 15ribuan ada Oh iya di sini juga ada itu kayak jantung pisang koseng-koseng apa wah ada pokoknya menunya sesuai request lah ini warung ini warung yang nggak jelas lah katanya jual saus padang tapi kemarin saya pesen lofter tak ricah-ricah itu di menu nggak ada yang penting yang masak itu bisa itu ada Mbak Reksa Reksa dadah dulu sah Tadi Reksa di WA sama cowoknya saya lihat saya baca ayam yang ngirim foto kemudian dia hari minggu sama Senin nah saya botak pusing saya botak pusing tepuk sebelah tangan nggak bunyi saya pesen Tom Yam hari ini mau makan malam pakai Tom Yam tapi nggak pakai nasi diet karbo kayak teman saya yang depan saya mas ganteng dulu diet karbo tapi ujung-ujungnya makan nasi juga nggak kuat ini saya nunggu Tom Yam ini agak lama ya ini saya botak ini mungkin lagi bimbang ya kan gara-gara ada yang janjian hari Minggu sama Senin kita ketemuan hari Minggu Senin ya sayang ya reksa dan janjian hari Minggu Senin saya botak kasihan deh lo hahaha Alhamdulillah katanya hei Tom Yam saya mana yang nganterin saya botak dong nah ini biar masuk ya mukanya saya botak ya kita lihat ya yang lagi patah hati hahaha ini kalau temen saya mau di vlog lucu lagi ini ternyata ya gimana ya kita mau ngevlog tapi mau ngajak temen ya itu 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 hak asasi ya nggak mau ya tapi kita mau ngevlog itu izin dulu nggak semua ini temen saya sombong-sombong semua nggak seneng kalau warungnya Mr. Els itu rame itu nggak seneng tapi tadi temen saya nih yang dateng ke sini agak pelit hahaha tapi pesennya apa ya kalau pesennya nganuh kuit keo siram itu aja nggak pakai apa namanya sayur minta diskon katanya sayurnya kan aku nggak tutup ya diskon aku kawur tenang nah sempat Elsie dateng juga ini saya ini Tom Yam Seafood wah segar sekali ya kita jam bro wah baunya luar biasa luar biasa loh luar biasa ini Tom Yam nih lihat warnanya itu loh editor editor ini sekarang udah mulai malas ini tolong kasih api nih Tom Yamnya bul ya gitu dong terus ini kasih mukanya saya botak yang lagi nangis ada nggak wah ditinggal amareksa oke kita fokus makanan aja cuma ya saya botak kita omongin gak karu ini Tom Yam Mr. Elsie harganya berapa ya harga berapa sah Tom Yam 35.000 35.000 wah mahal ya mahal ya nggak bisa kurang tapi jangan lihat harganya ya 35.000 itu kalau untuk pecinta seafood apalagi yang memang sedoyan sama Tom Yam dijamin nggak nyesel ya makan Tom Yamnya Mr. Elsie eh bukan Mbak Elsie Mr. Elsie eh dengerin baik-baik oke temen saya nganggep saya gila nggak apa-apa biar rame warung saya ya ini vloggeri warungnya diwi nggak apa-apa tak coba sih pasti komentarnya iya enak tapi iya iya tak coba sih nggak enak nggak enak apalagi kalau saya di temani sama Mbak-Mbak Cantik dring editor kasih Mbak-Mbak Cantik jangan yang goyang-goyang terus cari dong yang lain nggak apa pakainya itu pemalas sekarang editor saya pemalas sekarang Sebentar ya Pak, saya cari dulu yang cantik seperti Mbak Reksa. Saya botak, ini apa ini, sawi, sayi putih, terus cumi udang, brokoli, tadi saya pesen, dikasih tahu Tom, ya Pak, tapi ikannya habis, loh kok habis, iya Pak, tadi laris, berarti ikannya di sini tuh enak rasanya, harganya murah, cuma Rp20.000 per on kalau nggak salah, harga ikan berapa ya Mas Andri? Ikan, 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 20.000 ya, 20.000 per on dimasakin enak-enak, murah ya, murah, murah harus pokoknya murah, pokoknya datang kok ke sini ya, ini musim hujan nih Semarang nih, dingin-dingin enaknya makan yang anget-anget, makan yang anget-anget, jangan cari yang anget-anget, nanti dimarahin, kalau cari yang anget, geni, 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 oke, saya mau coba ininya, Ini apa namanya nih, ini jernyanya pokoknya, cumi, mali ya, enak, pedesnya pas, asumnya pas, awannya dingin-dingin gini, makan, Tom Yam, enak, 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 oke sampai sini, Bagi pecinta kuliner, dateng kok ke Mr. Elsie, kalau hujan-hujan gini ya, cari makanan murah, enak, seafood, ya cuma di Mr. Elsie, di tempat lain juga enak-enak, di tempat lain juga murah-murah, gantian, dateng kok ke Mr. Elsie, jangan ke tempat situ-situ terus, Oke sobat Elsie, bagi pecinta Elsie, Elsie Lover, jangan ngaku-ngaku Elsie Lover, kalau belum pernah ke biangnya Elsie, Mr. Elsie, jaya 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 jaya, Terima kasih telah menonton!